KOMISI 3 DPR Selain terkait fasilitas yang belum memadai, Trimedia juga menyoroti masalah anggaran untuk BNN yang dinilai kecil, sehingga pemerintah diharapkan merealisasikan penambahan anggaran untuk BNN. Karena secanggih apapun peralatan yang kita sediakan, kemudian sebesar apapun gaji mereka, anggaran yang diberikan kepada BNN, kalau integritas dari aparatnya kurang bagus ya, sulit dihadapi. Sulit kita memperoleh hasilnya maksimal, tapi sikap dari Pak Buas yang menentukan kepala-kepala BNN, termasuk di Kabupaten Kota, walaupun belum lengkap ya, belum semua 540 Kabupaten Kota ini ada. Anggota Komisi 3 DPR, Dayang Muhammad juga mengatakan, perlu adanya fasilitas yang canggih dan lengkap untuk BNN, agar tidak kalah dengan bandar narkoba yang semakin canggih dalam memproduksi dan mengedarkan narkoba. Dayang menegaskan perlu ada keseriusan, dalam memerantas peredaran narkoba di Indonesia bukan hanya pencitraan. Dalam arti kata, dari pengertian kacamata saya secara luas, narkoba itu bukan hanya kepentingan bagaimana mereka berdagang, bagaimana mendapatkan keuntungan yang 1 gram emas dikalahkan dengan 1 gram namanya sabun. 1 gram emas itu kan 500 ribu, 1 gram sabun 2 juta. Ada sisi keuntungan yang bisa diambil oleh negara-negara eksportir narkoba ke kita.